Sepanjang tahun 2021 terdapat 64 kasus demam berdarah atau DPD. Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana tahun 2020, kasus data DPD mencapai 200 kasus. Meski demikian, masyarakat diminta tetap membudayakan pola hidup bersih agar terhindar dari pejakit DPD. Meski kasus DPD menurun dari tahun ke tahun, namun bukan berarti lengah terhadap penanganan kasus DPD. Saat ini, Dinas Kesehatan Tanjung Jemung Barat Tengah Rutin memberi himbawan kepada masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup bersih yakni dengan cara tetap terapkan 5M yakni menguras tempat penyimpanan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penyimpanan agar nyamuk DPD tidak dapat bertelur, mengganti vas bunga dan pot tanaman air setiap hari, mengubur barang bekas plastik yang dapat menggenangi air hujan, menaburkan bubuk abate ke dalam air guna membunuh jentik nyamuk. Dalam kesempatan ini, Kabit P2PL Dinas Kesehatan Tanjung Jemung Barat, Arida Santi Oren, menjelaskan jika memang kasus DPD setiap tahunnya menurun, di mana saat ini kasus DPD mencapai 64 kasus, sedangkan tahun 2020 lalu ada sebanyak 200 kasus. Menurunnya, kasus tren DPD ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih meningkat, sehingga angka kasus DPD di tahun 2021 ini menurun. Meski saat ini kasus menurun di tahun 2021, Dinas Kesehatan tetap fokus melakukan upaya pencegahan DPD, salah satunya dengan melakukan semprot FUG. Itu, penderita DPD kita sebanyak 64 orang. Kalau perbandingan 2020 ini? Sangat jauh. Turun ya? Turun. Kalau 2020 kemarin, jumlah penderita kita 228 orang. Sampai tahun 2021 itu tidak ada yang tinggal? Tidak ada. Mungkin imbawan dikit untuk kemasyarakat, pola hidup sehat seperti apa? Mungkin imbawan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Gabung Barat, menyikapi musim hujan agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Arida berharap masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan tetap menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan tahun 2022 mendatang kasus DPD lebih menurun atau sedikit kasus. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.